Pendekar Binal Jilid 40. Tentu saja si Yau Hai Ji tambah heran dan bingung, jawabnya berkedip, ya, betul aku. Salah seorang berwajah putih dan berjenggot jarang-jarang lantas berteriak, hi, pelayan, lekas sediakan meja perjamuan, kami akan menyambut kedatangan Kang si Yau Hiap ini. Seketika Hoa Sik Hyang dan kawan-kawannya sama melenggung seperti orang linglung. Kini dapat diketahui si Yau Hai Ji bahwa si muka putih berjenggot jarang-jarang ini adalah Giyok Bin Boan Koan, ayah Hoa Sik Hyang. Selain itu Kui Eng Chu Ho Busyang dan Kim Se Chulitik juga hadir semua, tokoh-tokoh persilatan terkemuka di kota ini ternyata tiada seorang pun yang absen. Maka si Yau Hai Ji sendirian dapatlah menghabiskan satu porsi penuh hem masak saus manis, akhirnya ia tertawa geli dan berkata, Anak-anak menganggap diriku seperti kentut, bapaknya munduk-munduk dan menjamu aku dengan hormat. Sebenarnya apa sebabnya, dapatkah kalian menjelaskannya? Jika anak-anak kurang sopan padamu, mohon Kang si Yau Hiap memberi maaf, ucap Giyok Bin Boan Koan. Si Yau Hai Ji memandang Kang Giyok Lang yang melenggung di sampingnya itu, katanya dengan tertawa, Ah, tidak menjadi soal bagiku, cuma kalian. Kui Eng Chu Ho Busyang yang tinggi kurus dan berwajah hitam itu menanggapi, atas permintaan seorang buling Chiampua, angkatan tua kalangan persilatan, kami selaku cuan rumah di sini disuruh melayani Kang si Yau Hiap sebaik-baiknya, buling Chiampua ini sangat terhormat dan disegani. Siapa dia sebenarnya? Tanya si Yau Hai Ji. Masa Kang si Yau Hiap sendiri tidak tahu jawab Giyok Bin Boan Koan. Aku cuma tahu dia punya satu hidung, dua matu dan sepasang telinga. Giyok Bin Boan Koan berpikir sejenak, katanya kemudian dengan tertawa, Chiampua itu menyuruh kami menjaga rahasia, tentunya lantaran beliau tidak mengharapkan balas jasa dari Kang si Yau Hiap. Jangan khawatir, selamanya aku memang tidak kenal balas segala, kalau balas dendam sih tak pernah lupa, ujar si Yau Hai Ji dengan tertawa. Tapi kalau sulit juga untuk balas dendam, tertadang kuanggap beres begitu saja. Kalau setiap orang kanggau memiliki jiwa besar seperti Kang si Yau Hiap, sungguh bahagialah dunia persilatan kita, kata Giyok Bin Boan Koan. Dan sekarang dapatkah kau katakan siapa gerangan beliau? Tanya si Yau Hai Ji. Ketua Gobi Pei, Sin Sik Totiang, jawab Giyok Bin Boan Koan dengan perlahan dan jelas. Kiranya dia, tukas si Yau Hai Ji. Sepanjang jalan dia telah banyak membantuku, kiranya dia tidak melupakan diriku, lalu ia tepuk tangan Kang Giyok Lang dan menambahkan, kau pun tidak menduganya bukan? Ya, sahut Giyok Long kaku. Hebat, sungguh hebat, ketua Gobi Pei yang terhormat dan disedani ternyata sudi menjadi pengawalku, seru si Yau Hai Ji sambil tertawa. Dekat teki yang tak terjawab kini telah dipecahkan, segera si Yau Hai Ji makan minum sepuas-puasnya. Dengan tersenyum Giyok Bin Boan Koan dan kawan-kawannya memandangi tanpa ikut makan. Setelah kenyang bersantap, akhirnya si Yau Hai Ji menaruh sumpitnya dan meraba perutnya, katanya dengan tertawa, Oh, perutku sayang, sudah lunas rasanya utangku padamu. Apakah Kang Si Yau Hiap sudah cukup dahar tanya Giyok Bin Boan Koan? Wah, hampir saja perutku meletus, jawab si Yau Hai Ji. Perlukah menambah makanan kecil atau buah-buahan tanya Giyok Bin Boan Koan? Aku sih kepingin, tapi perut tidak muat lagi, ujar si Yau Hai Ji dengan tertawa. Jika begitu, rasanya permintaan sin siktoti yang sudah kami tunaikan dengan baik dan kewajiban kami sebagai tuan rumah juga terpenuhi, ucap Giyok Bin Boan Koan dengan tersenyum. Si Yau Hai Ji berkedip-kedip, tanyanya, di dalam ucapanmu rasanya seperti ada ucapan pula. Sekonyong-konyong Giyok Bin Boan Koan berbangkit lalu berkata dengan perlahan, silakan saudara membuka daun jemela dan memandang ke sana. Waktu si Yau Hai Ji melakukan apa yang dikatakan itu, tertampaklah bagian jalan raya di bawah sudah tiada penerangan lampu serta orang berlalu pula, sebaliknya ada berpuluh lelaki dengan dandanan ringkas telah mengepung rapat restoran itu. Baru sekarang si Yau Hai Ji menyadari bahwa di atas loteng sekarang juga tiada tetamu lain pula, hanya pelayan saja yang berdiri di dekat tangga sana dan tampaknya gemetar ketakutan. Apa-apaan ini tanya si Yau Hai Ji kemudian. Karena permintaan Sin Sik Totiang, maka kami sudah memenuhi kewajiban sebagai cuan rumah, kata Giyok Bin Boan Koan dengan ketus. Tapi ada seorang lain lagi yang minta kami mengambil kepalamu, coba bagaimana menurut pendapatmu. Haha, sungguh bahagia kepalaku ini juga dimaui orang, kata Si Yau Hai Ji dengan tergelak. Tapi siapa pula orang yang menghendaki kepalaku itu? Betapapun juga harus kau beritahu bukan? Cukup asalkan kau tahu dia berhidung satu dan bermata dua, begitu saja, jengek Giyok Bin Boan Koan. Waktu Si Yau Hai Ji berpaling, dilihatnya Keng Giyok Lang dan lain-lain sama mengunjuk rasa girang, sedangkan Kui Eng Chu dan lain-lain tampak prihatin dan penuh nafsu membunuh. Mereka sudah mengepungnya, pada hakikatnya Si Yau Hai Ji tiada kesempatan buat meloloskan diri, sekali dia bergerak bisa jadi akan terjadi banjir darah. Apalagi sebelah tangannya masih terbelenggu bersama tangan Keng Giyok Lang, betapapun ia tak dapat kabur. Si Yau Hai Ji menghela nafas panjang, katanya sambil menyengir, tampaknya terpaksa harus kuserahkan kepalaku padamu. Hah, satu porsi hem masak saus manis bertukar dengan kepalaku, sungguh terlalu murah. Seret, mendadak Kim Seh sulitik melolos goloknya dan membentak, Nah, apakah kau menunggu kami bertindak padamu? Tidak perlu, seru Si Yau Hai Ji dengan tertawa. Hanya inginku ketahui apakah golokmu ini cukup tajam atau tidak. Jika sekali tebas dapat memenggal kepalaku, maka inginku pinjam sebentar. Baik, mengingat ketenanganmu menghadapi ajal masih sanggup tertawa, biarlah kupinjamkan golok ini padamu, kata litik dengan tergelak, golok, mendadak ia sambitkan goloknya hingga menancap di atas meja. Perlahan-lahan Si Yau Hai Ji menjulurkan tangannya untuk memegang tangkai golok, berpasang sorot metu yang jauh lebih dingin daripada cahaya golok itu sama mengikuti gerak tangannya itu. Sambil menatap tajam Si Yau Hai Ji, mendadak Giyok Bin Boan Koan mengeluarkan senjatanya, yaitu sepasang Boan Koan Tip, Potlot Baja. Perlahan-lahan Giyok Bin Boan Koan mengelus senjatanya, begitu halus caranya mengelus hingga seperti jejaka yang sedang membeleseng kekasih. Diam-diam Si Yau Hai Ji sangsi, jarinya sudah menempel tangkai golok, tapi tidak lantas dicabutnya. Ayolah cabut, Kenapa tidak kau cabut golok itu dan bacokan padaku atau orang lain atau palangkan matu golok di kuduk Giyok Long untuk memaksa kami membebaskanmu kata Giyon Bin Boan Koan dengan terbahak-bahak. Lalu ia menyambung, yang jelas kau takkan membunuh diri, betul tidak? Tangan Si Yau Hai Ji sudah memegang tangkai golok dan tetap diam saja. Ia merasa tangannya menjadi dingin, bahkan berkeringat. Kutahu kau tak berani mencabut golok itu, sebab kalau kau cabut berarti akan mempercepat kematianmu, kata Giyon Bin Boan Koan. Mengingat kau orang pintar, biarlah ku bikin kau mati cepat saja. Nah, pergilah kau. Habis berkata, sekali bergerak segera potlot bajanya menutup ke Tian Tut Hiat di tenggorokan Si Yau Hai Ji. Tian Tut Hiat adalah salah satu hiat cu mematikan di tubuh manusia, asal kena pukul atau tertendang saja juga sukar tertolong, apalagi sekarang ditutup dengan Boan Koan Pit seorang ahli. Sudah berulang kali Si Yau Hai Ji mengalami petaka dan tidak mati, siapa tahu sekarang dia harus menemui ajalnya di sini. Dalam keadaan tidak berdaya, Si Yau Hai Ji menyaksikan ujung potlot baja yang runcing itu sudah dekat di leharnya. Ia menjadi malas untuk berkelit, sebab ia tahu tiada gunanya mengelak, serangan pertama dapat dihindarkan tentu serangan kedua akan menyusul dan akhirnya juga sukar menyelamatkan diri. Kalau akhirnya toh harus mati, apa salahnya kalau mati secara cepat dan enak saja? Tak terduga, ketika ujung potlot baja sudah hampir menutul tenggorokannya itulah mendadak terdengar suara tering, sebuah cawan arak menyambar tiba dari luar jendela dan dengan tepat mengatup di ujung Boan Koan Pit. Padahal betapa kuat tenaga tutukan potlot baja itu, cawan arak juga benda yang mudah pecah. Tapi anehnya cawan yang menyambar tiba dari tempat jauh itu dengan tepat menyangkol pada ujung potlot tanpa pecah. Sebaliknya tangan Giyok bin Boan Koan malah kesemutan tergetar. Keruan ia kaget dan cepat melompat mundur sambil membentak, siapa itu? Di bawah remang-remang sinar bulan sabit tertampaklah di atas papan merek toko kain sutera di seberang jalan sana menongkrong satu orang. Rambut orang itu semrawut, dada baju terbuka, tangan memegang buli-buli besar dan sedang menenggak araknya dengan nafsu, karena sebagian besar wajahnya teraling buli-buli, maka tidak terlihat jelas siapakah dia. Akan tetapi sekali lirik saja si Yohaiji lantas mengenali orang itu, diam-diam ia membatin, munculnya orang itu tentu akan menimbulkan banyak tontonan menarik. Dalam pada itu Giyok bin Boan Koan telah menyendal potlot bajanya tadi, kontan cawan arak yang menyangkol di ujung potlot itu menyambar balik ke sana dan langsung mengincar dada orang aneh itu. Ia percaya dengan tenaganya yang lihai itu, biar siapapun juga asal terkena cawan arak itu pasti tubuhnya akan bertambah satu lubang. Maka terdengarlah suara tering pula, dengan tepat cawan arak itu menghantam tubuh orang itu, cawan itu pun pecah berantakan, tapi tampaknya orang itu seperti tidak merasakan apa-apa. Tentu saja Giyok bin Boan Koan terkesiap, Hoa Sik Hiang, Pek Leng Siau dan lain-lain serentak melolos senjata. Tanpa terlihat bergerak, tahu-tahu tubuh Kui Eng Chu Ho Bus yang melayang ke sana. Ginkangnya terkenal nomor satu di daerah Kang Lem, gerakannya itu memang cepat luar biasa dan lain daripada yang lain. Selagi tubuh masih terapung di udara, sekaligus tangannya bergerak, berpuluh bintik perak sudah lantas menyambar ke depan. Orang yang menongkrong di sana itu tertawa terbahak-bahak, sekonyong-konyong satu jalur perak tersembur dari mulutnya, kontan senjata rahasia yang dihamburkan Kui Eng Chu itu tersampuk balik, cahaya perak itu bahkan menyambar pula di tubuh Kui Eng Chu. Jagowan yang terkenal ginkangnya nomor satu itu ternyata tidak mampu menahan jalur perak itu, kontan dia terpental balik terlebih cepat daripada melayangnya ke depan tadi, melayang masuk dari jendela terus melintasi meja dan beluk, akhirnya tertumbuk di dinding. Dan baru sekarang jalur perak itu munkrat berhamburan, seketika semua orang mengendus bau arak. Kiranya yang tersembur dari mulut orang itu hanyalah arak yang ditenggaknya. Melulu semburan arak saja dapat membuat Kui Eng Chu mencelat balik, keruan semua orang melongo kaget. Pek Leng Siau, Hoa Sik Hiang dan lain-lain yang belum berpengalaman tidak tahu tebalnya bumi dan tingginya langit, segera mereka putar senjata terus hendak menerjang ke sana. Tapi mendadak terasa sesuatu benda menyambar tiba, menyusul lantas terdengar pelak-pelak beberapa kali, tahu-tahu senjata di tangan Pek Leng Siau dan lain-lain tak kelihatan lagi, masing-masing merabat pipi sendiri yang merah dengap. Rupanya dalam sekejap itu mereka masing-masing telah kena ditempeleng satu kali. Waktu mereka mengawasi, ternyata orang yang menongkrong di atas papan mer di seberang jalan tadi entah sejak kapan sudah duduk di kursi yang semula diduduki Kui Eng Chu, tangan kirinya memegang buli-buli arak, sedangkan tangan kanan menggenggam berbagai senjata milik Pek Leng Siau dan kawan-kawannya. Muka Keng Giyok Long seketika pucat pasi demi mengenali siapa orang ini. Mendadak orang itu mengebrak meja dengan senjata-senjata yang digenggamnya itu sambil membentak, anak kura-kura, melihat locu sudah datang, kenapa tidak lekas menyediakan santapan? Giyok Bin Boan Kuan menyadari kepandaian orang aneh ini sangat tinggi, betapapun sukar dilawan. Ia khawatir litik dan lain-lain bertindak sembrono, maka ia cepat tampil ke depan, tanyanya dengan meringis, numpang tanya siapakah nama saudara yang terhormat? Mengapa pula engkau memukul orang tanpa sebab? Orang itu mendelik, jawabnya dengan ketus, memangnya siapa saudaramu? Kau ini kutu busuk apa? Sedapatnya Giyok Bin Boan Kuan bersabar, dengan muka keruh ia menjawab, Cai He Siow Chujun, orang kangau menyebutku Giyok Bin Boan Kuan. Giyok Bin Boan Kuan? Hahaha orang itu bergelak tertawa. Gemilang juga julukanmu, tapi apakah kau sesuai? Sembari tertawa segenggam senjata rampasannya terus disodorkan kepada Siow Chujun. Dalam kagetnya tanpa terasa Giyok Bin Boan Kuan Siow Chujun terus mengulur tangan untuk menyambut berbagai senjata itu, tapi sebaliknya Boan Kuan Pit sendiri tahu-tahu sudah berpindah ke tangan lawan. Orang itu menaruh buli-buli araknya di meja, tahu-tahu sepasang Boan Kuan Pit yang dipegangnya itu patah menjadi empat dan dibuang ke lantai. Meski Siow Chujun sangat sayang pada senjatanya itu, tapi melihat betapa hebat tenaga orang, terpaksa ia hanya menggereget saja tanpa berani bertindak apa-apa. Kim Se Cu Litik belum pernah merasakan pil pahit, disangkanya senjata Siow Chujun tidak berguna, maka segera ia hendak melabrak orang. Untung Giyok Long keburu menjauhnya dan membisikinya. Seketika air muka litik menjadi pucat, serunya dengan tergagap, Eng, engkau inikah Oke Tukui Han Wan Sem Kong? Memang tidak salah, orang aneh ini ialah Oke Tukui, si setan judi alias ketemu orang lantas ajak bertaruh. Oke Tukui tidak menjawab, ia hanya mendengus, golok yang menancap di meja itu dicabutnya terus dibalik membacok sebuah meja kecil di samping. Meja itu adalah tempat taruh tatakan lilin dan lilin yang besar masih menyala. Bacokan Oke Tukui itu tepat membelah lilin besar itu terus menurun menabas tata lilin dan meja kecil itu. Mendada api lilin terpisah menjadi dua dengan perlahan, menyusul tata lilin dan meja kecil itu pun menjadi dua dan amruk ke samping. Ketika Oke Tukui mengayun tangannya, kerat, kontan golok yang dipegangnya mencelat ke atas dan menancap di belanda rumah, maka rontoklah debu kotoran bertebaran. Habis itu, tanpa pedulikan siapapun juga Oke Tukui lantas duduk pula dan berteriak, anak kura-kura, melihat locu datang, kenapa tidak menyiapkan santapan? Meski ucapannya ini persis seperti apa yang dikatakannya tadi, tapi bobotnya kini sudah lain bagi pendengaran mereka, tiada seorang pun yang berani lagi menghinanya. Cepat litik mengebrak meja dan berteriak, Hi, pelayan, melihat locu datang, kenapa tidak lekas menyiapkan santapan? Dasar kerja Tukang Kawal biasanya memang suka mengikuti setiap kehendak Seng Cukong, maka sekarang ia pun dapat mengikuti arah angin. Sudah tentu si pelayan ketakutan, cepat ia menghiakan terus lari ke dapur. Hanya sebentar saja berbagai macam masakan telah dihidangkan. Xiao Chujun dan litik lantas berebut hendak melayani Oketukui. Tapi Oketukui Hanwan Seng Kong lantas mendelik, dan beratnya, siapa minta dilayani kalian? Kecuali bocah si Kang di depanku ini, kalian semua menyingkir jauh ke sana habis berkata ia sendiri lantas mengangkat poci arak dan menuangkan arak bagi Xiao Hai Ji, lalu dituangkannya pula bagi Kang Giok Long. Tentu saja Xiao Hai Ji kegirangan, sebaliknya Kang Giok Long ketakutan. Minum seru Hon Wan Seng Kong sambil angkat cawannya. Tanpa ragu-ragu lagi Xiao Hai Ji angkat cawannya dan mengeringkan isinya. Kang Giok Long juga tidak berani membangkang. Baru saja ia menaruh kembali cawannya, dilihatnya Oketukui lagi melotot padanya. Tahukah kau apa namanya arak ini tanya Oketukui kepada Giok Long? Pecu terlalu bodoh dan tidak tahu, jawab Kang Giok Long. Ini namanya arak taruhan, seru Oketukui pula. Siapapun yang telah minum arak yang kutuangkan baginya, dia harus bertaruh denganku. Tangan Kang Giok Long menjadi gemetar sehingga cawan yang masih dipegangnya itu terjatuh ke lantai, jawabnya dengan gelagapan, tapi, tapi tecuti, tidak. Tidak apa? Kau tidak mau taruhan dengan Kuoketukui melotot? Oh, ma, mau. Hahaha, bagus, lalu taruhan apa? Pa, taruhan ap, apapun boleh. Baik, locu bertaruh lenganmu ini. Seketika kaki Kang Giok Long terasa lemas sehingga dia terperosok dari kursinya. Dengan tertawa Siow Hai Ji menyeretnya bangun, katanya, takut apa? Kan belum pasti kalah? Tapi, tapi tecu, kata Giok Long dengan tergagap dan pucat. Duduklah yang tegak, bentak Oketukui dengan dengis, nah, katakan, kau hendak taruhan apa? Air matuk yang Giok Long bertucuran, ia menoleh ke arah Giok Bin Boan Kuan Siow Chujun dan lain-lain, tapi orang-orang ini mana berani membelahnya? Dengan menangis Giok Long berkata, kenapa, kenapa Chiampul? Pada saat itulah tiba-tiba seorang tertawa lantang dan berseru, haha, jika Hanuan Sian Sing ingin taruhan, biarlah Cai Hai saja yang melayani, taruhan dengan anak kecil kan kurang menarik. Waktu Siow Hai Ji berpaling, seketika pandangannya terbeliat. Dilihatnya seorang lelaki setengah bayi telah muncul di atas loteng. Orang itu bermuka putih dan bermata terang, berbaju hijau, meski sudah setengah umur, tapi tetap bergaya menarik. Dengan tersenyum simpulia mendekati orang banyak dengan sikap yang gagah. Sejak berkelana di Kangong, selain bukuat Kong Chu, belum pernah Siow Hai Ji melihat tokoh membesona seperti lelaki setengah bayi ini. Melihat kedatangan orang ini, Siow Chujun dan lain-lain sama menghela nafas lega dan mengunjuk rasa girang, bahkan yang paling senang adalah Kang Giyok Long, hampir saja ia berjingkrak seperti orang mendapat rezeki nomplok. Sorot metu Hanuan Sian Kong berkelebat sekilas ke arah orang itu, mau tak mau ia pun tergetar, tanyanya, siapa kau? Cai Hai Kang Piat Ho adanya, jawab orang itu sambil tersenyum dan memberi hormat. Oh, menurut desas-desus di kalangan Kang O, katanya di daerah Kang Lem sekarang muncul seorang Nghyong, pahlawan, ksatia, luar biasa, konon dia sesuai diberi julukan Tai Hiap, pendekar besar, setelah Yan Lem Tian, apakah kau ini orang yang dimaksud itu tanya Okit Tukowi? Ah, itu cuma sanjung puji kawan-kawan Kang O saja, Cai Hai sendiri mana sanggup menerimanya, urcap orang yang bernama Kang Piat Ho dengan tertawa. Apakah dia ini putramu? Tanya Okit Tukowi sambil menudin Kang Giyok Long. Betul, ia putraku yang tak becus, jawab Kang Piat Ho dengan kesal. Ayah ksatria putra tak becus, Okit Tukowi menukas sambil taleng-geleng kepala, mendadak ia mengebrak meja dan membentak. Jika betul dia ini putramu, jadi kau ini mewakilkan dia untuk bertaruh denganku? Jika Han Wan Sian Sing berminat, boleh juga Cai Hai mengiringi kehendakmu, jawab Kang Piat Ho. Okit Tukowi bergelak tertawa, katanya, dapat bertaruh besar-besaran dengan orang macam kau ini, sungguh suatu kesenangan bagiku. Entah taruhan apa yang dikehendaki Han Wan Sian Sing, tanya Piat Ho tertawa. Setelah merenung sejenak, dengan suara keraso Ket Tukowi berkata, pertaruhan kita kukira paling sederhana, tak pedulikan siapa yang kalah, ia harus manda diperlakukan apapun juga oleh pihak lawan. Ker pertaruhan ini sungguh membuat semua orang terkesiap. Sebenarnya soal memati atau hidup bagi orang Kang O bukan sesuatu hal yang luar biasa. Tapi manda diperlakukan apapun juga oleh pihak lawan, betapapun membuat orang berpikir dua kali. Coba bayangkan, apabila pihak pemenang menyuruh yang kalah melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana atau sesuatu perbuatan yang memalukan, bukanlah hal ini akan jauh lebih susah daripada mati. Apalagi orang yang berkedudukan seperti Kang Piat Ho, kalau dia kalah, betapapun juga dia tidak dapat ingkar janji dan terpaksa harus melakukan apa yang dihendaki pihak lawan. Karena itulah semua orang mengira Kang Piat Ho pasti tidak terima syarat pertaruhan gila itu. Tak terduga dia hanya tersenyum hambar saja dan menjawab, boleh juga usul Han Wan Sian Sing ini. Cuma kira bagaimana bertaruhnya masih perlu penjelasan lagi. Melihat Kang Piat Ho menerima usulnya begitu saja, mau tak mau oke Tukui juga merasa di luar dugaan. Ia angkat cawan araknya dan ditenggaknya habis, lalu berkata dengan tertawa, Bagus, Kang Tai Hiap benar-benar berjuwak satria sejati. Tentang care pertaruhannya boleh terserah kehendakmu saja. Ah, tidak perlu Han Wan Sian Sing rendah hati. Tidak, taruhannya sudah ku tetapkan, care bertaruhnya harus kau yang menentukan, ini adalah peraturanku, bentak oke Tukui. Jika begitu, terpaksa aku menurut saja, ucap Kang Piat Ho dengan tertawa, ia lantas memindahkan sebuah meja kecil ke depan, ia ambil pula satu mangkuk angsyu haisip dan ditaruh di tengah meja. Han Wan Sian Kong merasa aneh, katanya, untuk apakah ini? Begini caranya, tutur Kang Piat Ho, kita masing-masing mengebrak meja satu kali, siapa yang memikin tumpah kuah haisip atau merontokkan mangkuk hingga jatuh ke lantai, maka dia dianggap kalah. Itu kan terlalu mudah seru. Han Wan Sian Kong tertawa, perlahan ia lantas menepuk meja dan dengan sendirinya kuah haisip itu tidak munkrat setetes pun. Seketika Oke Ptukui berhenti tertawa, lalu berkata pula dengan mata mendelik, keal pertaruhan begini biarpun berlangsung hingga tahun baru juga takkan terjadi kalah dan menang. Apakah tak sengaja mempermainkan diriku atau hendak menipu aku? Kang Piat Ho tersenyum, jawabnya, bukan begitu caranya, harus begini, sembari bicara telapak tangannya terus menabok ke permukaan meja. Tampaknya dia tidak menggunakan tenaga, tapi meja kecil yang terbuat dari papan kayu jambu yang keras itu mendadak berubah seempuk agar-agar, tangan Kang Piat Ho dengan mudah saja menembus permukaan meja dan kuah haisip semangkuk penuh itu tak tercecer setitik pun, bahkan sama sekali tidak bergoyang. Nah, kira kita mengebrak meja harus begini, sekaligus harus menembus permukaan meja, saya umpama kita sama-sama tidak membuat tumpahnya kuah haisip ini, segera kita pukul meja lagi dan akhirnya permukaan meja tentu akan tersisa bagian tengah yang menyangga mangkuk dan pasti juga akan rontok. Siapa yang terakhir membuat jatuh mangkuk haisip, dia yang kalah. Mau tak mau berubah juga air muka Han Wan Semkong, ia melengah sejenak, kemudian bergumam, kira pertaruhan begini memang belum pernah kulakukan. Barusan sudah ku gebrak satu kali, sekarang giliran Han Wan Sian Sing, ucap Kang Piat Ho dengan tertawa. Hahaha Han Wan menengadah dan terbahak-bahak. Selama hidupku si Oketukui sedikitnya sudah beribu kali bertaruh dengan orang dan tak pernah terjadi pertarungan belum berlangsung dan aku sudah mengaku kalah lebih dahulu, mendadak ia menatap Kang Piat Ho lekat-lekat, lalu berkata pula, namun sekali ini tanpa bertaruh aku rela mengaku kalah. Biarpun tenaga tanganku mampu menembus permukaan meja, tapi rasanya aku tidak sanggup membuat kuahai sip tak tercecer setitikpun. Seketika terdengar Giok Bin Boan Koan dan begundalnya menghela nafas lega dan kegirangan setengah mati. Siow Hai Ji juga melengak dan berseru, Hi, kau, kau benar-benar mengaku kalah? Kalah ya kalah, masa pakai benar atau palsu seru Oke Tukui dengan bengis. Ia tersenyum getir lalu berkata pula kepada Kang Piat Ho, Nah, apa yang kau kehendaki dariku, silakan bicara saja. Kang Piat Ho berpikir sejenak, lalu ia menuang dua cawan arak, katanya dengan tertawa, biarlah Cai He menghormati Han Wan Sian Sing satu cawan. Tanpa pikir Oke Tukui terima subuhan itu dan sekali tengah isi cawan diminumnya habis. Ia gabrukan cawan arak ke meja, lalu berseru tegas, baik sekarang Han Wan Sian Kong harus mati atau hidup, ke timur atau ke barat, boleh katakan saja. Apa yang ku kehendaki bukankah barusan sudah dilakukan oleh Han Wan Sian Sing ujar Kang Piat Ho dengan tersenyum. Setelah Han Wan Sian Sing melunaskan pertaruhan, mengapa bicara lagi kira begini? Oke Tukui jadi melenggong, ia menegas dengan tergagap, kau, kau bilang apa? Bahwa yang kalah harus manda melakukan segala kehendak yang menang, maka Cai He telah menghukum Han Wan Sian Sing minum satu cawan arak dan hal itu sudah dilakukan oleh mu, itu berarti perjanjian sudah terpenuhi dan utang-periutang sudah lunas, ucap Kang Piat Ho dengan tertawa. Seketika Oke Tukui Han Wan Sian Kong berdiri mematung, gumamnya, bila kau membunuhku, entah betapa banyak orang Kang Ho akan kagum padamu, jika kau menyuruhku mencari sesuatu, biarpun ratna batu manikam atau benda mestika apapun juga pasti akan kulaksanakan, tapi sekarang, ia menghela nafas dan menyambung pula dengan tersenyum getir, engkau hanya minta aku minum satu cawan arak saja. Kalau saja aku mampu minum lebih banyak, sedikitnya akanku suguh tiga cawan lagi padamu, kata Kang Piat Ho. Mendadak Han Wan Sian Kong angkat buli-buli araknya dan sekaligus menenggak belasan teguk, ia mengusap mulut dengan lengan baju, lalu menengadah dan bergelak tertawa, hahaha. Bagus, sungguh tidak malu kau berjuluk Kang Lem Tai Hiap. Selama hidupku tak pernah taklu kepada siapapun, tapi sekarang aku benar-benar menyerah padamu, Kang Piat Ho. Dia mendekati si Yohai Ji dan tepuk-tepuk bahunya, katanya, adik cilik, urusanmu tidak dapat ku belah lagi, tapi Kang Lem Tai Hiap berada di sini, kiranya kau pun tidak perlu khawatir di kerubut kawanan tikus itu. Nah, aku akan pergi, sampai berjumpa. Begitu lenyap suaranya, tahu-tahu ia sudah melayang keluar jendela dan dalam sekejap saja sudah menghilang dalam kegelapan malam. Angin di luar jendela meniup sepoi-sepoi, bulan sabit tepat menghias di tengah cakrawala. Kang Piat Ho menyaksikan kepergian Oketukui Han Wan Sian Kong, dengan gegetun ia bergumam, orang ini benar-benar tidak malu sebagai lelaki sejati. Dengan tersenyum hormat Giyok Bin Boan Kuan Siaw Chujun menanggapi, orang ini termasuk salah satu dari capto Aoke Jin, bukankah sayang Kang Heng tidak sekalian bereskan dia tadi? Kesatria semacam ini ada berapa biji di dunia ini? Mana boleh Siaw Heng seberangan bilang membereskan dia ujar Kang Piat Ho dengan sungguh-sungguh. Apalagi selain gemar berjudi, rasanya orang ini pun tidak berbuat sesuatu kejahatan lain. Ya, ya, Siaw Tei yang salah, ucap Siaw Chujun dengan munduk-munduk. Malahan yang diutamakannya cuma taruhan saja, kalah atau menang sama sekali tidak ingkar janji, kata Kang Piat Ho pula dengan tertawa. Biarpun kepalanya kalah dalam pertaruhan juga dia tidak menyesal dan rela menyerahkan kepalanya, coba, ada berapa gelintir manusia di zaman ini yang sanggup bertaruh seperti dia? Tiba-tiba Siaw Heng menghela nafas dan berkata, sungguh sayang Hon Wan Sen Kong tidak mendengar ucapanmu ini, kalau mendengar, bukan mustahil dia akan menangis saking terharu dan berterima kasih padamu. Kang Piat Ho mengamati Siaw Haji, katanya, kemudian dengan tersenyum, apakah engkau cilik ini sahabat baik anakku yang tak becus itu? Sebutan sahabat baik sih tak berani ku terima, ujar Siaw Haji. Anak yang tak becus itu tentu sepanjang jalan telah mendapat bantuan engkau cilik, ucap Kang Piat Ho pula. Siaw Haji menyengir dan menjawab, engkau cilik sih tidak memberi bantuan apa-apa kepada adik gede, sebaliknya adik gede cukup banyak bantu membuat sengsara engkau cilik. Kalau saja nyawa engkau cilik tidak panjang, saat ini kepalanya mungkin sudah berpisah dengan tuannya. Pandangan Kang Piat Ho beralih ke arah Kang Giyok Long, katanya dengan menarik muka, jangan-jangan kau telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Mana anak berani, jawab Giyok Long dengan tunduk kepala. Melihat airmu kamu ku tahu pasti kau berbuat sesuatu yang salah, kata Kang Piat Ho pula dengan bengis, setelah pulang nanti kau harus tutup pintu dan merenungkan kesalahanmu, berani berbuat harus berani mengaku salah dan minta maaf, begitulah sikap seorang lelaki sejati. Giyok Long mengiakan dengan kepala menunduk lebih rendah. Sio Hai Ji berkata pula dengan gegetun, bahwa Kang Giyok Long mempunyai ayah seperti engkau, sungguh mati sukar dipercaya bagiku. Cuma kalau dia harus tutup pintu dan merenungkan kesalahannya, terpaksa aku pun ikut merenung bersama dia. Sekilas Kang Piat Ho memandang belenggu cinta di tangan kedua anak muda itu, katanya kemudian dengan tersenyum, benda sepele begini ku yakin masih mampu membukanya, pokoknya engkau cilik ikut pergi bersamaku saja. Sesungguhnya aku pun berharap ikut bersamamu, namun di sini masih ada orang yang ingin membunuh diriku, lantas bagaimana baiknya ucap Sio Hai Ji tertawa. Oh, siapa Kang Piat Ho mengeringi dayai? Dengan sendirinya para ksatria yang sudah terkenal, beberapa ksatria termasur hendak membunuh diriku, seorang anak tanggung, bukankah suatu kebanggaan bagiku ucap Sio Hai Ji. Ketika sinar matu Kang Piat Ho mengering sekeliling, serem tak giyok bin Boan Kuan dan lain-lain sama menunduk dengan wajah merah padam. Dengan kalem Kang Piat Ho lantas berkata pula, ku jamin kejadian ini pasti takkan terulang lagi. Selama hidupku juga jarang mengagumi orang, tapi sekarang aku menjadi rada kagum padamu, kata Sio Hai Ji dengan tertawa.